Informasi berikutnya, polisi menetapkan TJ, pengemudi kendaraan yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya sebagai tersangka. TJ dijerat dengan pasal undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Kasus kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel dan suaminya, Febri Andiansyah atau Bibi, di kilometer 672 tol Jombang arah Surabaya 4 November lalu terus bergulir. Hari Rabu, Polda, Jawa Timur menetapkan pengemudi kendaraan berinisial TJ sebagai tersangka berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP. Tersangka dijerat pasal 3.10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Penetapan status tersangka juga didasarkan pada bukti rekaman video milik TJ yang sempat viral. Kepada polisi, sebelum kecelakaan terjadi, TJ mengaku ia sempat membuat video di akun Instagramnya saat mengemudi. Ia pun mengaku mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 120 km per jam. Ponsel TJ dan rekaman videonya akan jadi barang bukti di pengadilan. Sudah diserahkan ke lapor koordinasinya dengan Subdisebar Direktur Krimsus. Itu nanti hasilnya akan menjadi bukti di pengadilan. Dan juga untuk bagaimana nanti pelaksanaan daripada proses pemeriksaan. Ini kan juga berdasarkan itu juga. Sementara Kejaksaan Negeri Jombang menyatakan pihaknya akan mempelajari berkas SPDP yang dikirimkan ke polisian. Jika terbukti, tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara.